Shalom semua, shalom, shalom, kita ibadah di tahanan Kulda Sumedan, hari ini seluruh dunia memperingati tentang kebangkitan daripada Yesus Kristus, ya, bukan dia sebagai Tuhan bangkit, Tuhan tidak pernah mati, ingat, Tuhan tidak pernah mati, yang mati manusianya yang namanya Yesus, sekalipun dia adalah Tuhan, tapi dia juga manusia, ya, jangan salah imannya, ya, dia adalah Tuhan dan manusia, pencipta langit dan bumi, dan juga manusia biasa, jadi Tuhan orang Kristen tidak pernah mati, yang mati manusianya, ya, anaknya Maria, anaknya Yusuf, ya, sekalipun dia berasal dari roh kudus, kalem kudus, ruh kudus, ya, ruah akudes, Nah, sekarang kita memperingati di dalam tahanan Kulda Sumedan ini dengan sukacita, bahwa akibat dia bangkit dari kematian, tidak sia-sialah pemberitaan para nabi, tidak sia-sialah pemberitaan para penginjil, Dan sebelum dia lahir, mati dan dibangkitkan, itu sudah dalam nubuatan para nabi, ribuan tahun sebelum dia datang ke dunia, dia sudah dibuatkan akan lahir sebagai juru selamat, hanya satu juru selamat di dunia ini, tidak ada dua, tidak ada tiga, Nah, dan semua dunia mengakui bahwa dia lahir dari kalem kudus, roh Allah, roh Tuhan, sebagian mengatakan Allah, kalau saya mengatakan Elohim, ya, pencipta langit dan bumi, Yang namanya adalah Elsebaut, Elgibor, Tuhan yang maha perkasa, Elelion, Tuhan yang maha tinggi, dan Elsedai, Tuhan yang maha kuasa, Jadi ada sebutan-sebutan kepada dia, dia yang adalah pencipta langit dan bumi, jadi sekali lagi, umat manusia bersyukur dengan kematian, Yesus, bukan Tuhan, ya, kematian Yesus sebagai manusia, dan ternyata memang terbukti dia bangkit dari kematian, ya, dan hari ini dirayakan setelah hari Jumat kemarin, yaitu, ya, Jumat Agung, dimana juga dunia merayakan itu, bahwa dengan kematiannya kita bersyukur, karena terbukti dia sekali lagi bangkit, ya, dengan bangkitnya, maka setiap janji-janji daripada Tuhan, janji-janji daripada nubuatan para nabi, terbukti, dan setelah dia bangkit dari kematian, dia naik ke sorga, dan dia akan datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia ini, menghakimi orang yang hidup dan yang mati, penghakiman dipegang oleh manusia, bukan Tuhan yang menghakimi dunia, jangan salah, ya, Tuhan tidak perlu lagi menghakimi dunia, karena sudah diberikan kuasa kepada dia, nanti kita baca itu di dalam Matius, ya, di Matius 28, nanti ada kita baca di situ, bahwa penghakiman sudah diberikan kepada manusia yang sudah mengalahkan maut, amin, mengalahkan kematian, dan dia hidup selama-lamanya, karena itu barang siapa yang percaya dan tinggal di dalam dia, maka dia tidak akan pernah mati, bahkan dia tidak akan pernah masuk neraka, tetapi dia mewarisi samaim, yaitu sorga, yang hidup untuk selama-lamanya, kita bernyanyi, memulai ibadah di sini, lagu kita yang berjudul, Kalau aku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus, nomor sembilan, Kalau aku cari kesempatanku, hanya aku temui di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, Hanya Yesus, jawaban hidupku, bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman, bersama dia hatiku penuh, Penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus, jawaban hidupku, Kalau aku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus, kalau aku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus, Kalau aku cari damai, hanya aku temui di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, Hanya Yesus, jawaban hidupku, bersama dia hatiku damai, bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman, Bersama dia hatiku damai, bersama dia hatiku damai, walau itu penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, Hanya Yesus, jawaban hidupku, hanya Yesus, jawaban hidupku, sekali lagi katakan, hanya Yesus, jawaban hidupku, Bapak engkau sungguh baik, bapak engkau sungguh baik, Bapak engkau sungguh baik, kasihmu melipat di hidupku, Oh Bapakmu, ku berterima kasih, berkatmu hari ini, desa sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau ingin, tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu. Selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlapat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupmu. Kita ulang lagi. Bapak, engkau sungguh baik. Terima kasih. Oh Bapak, ku berterima kasih, betapa hari ini kau sangat menjaga bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau ingin, tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu. Ku selalu baru, dan tak pernah terlapat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupmu. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupmu. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Bukan karena terbaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau terima kasih. Kau terima kasih. Tuhan. Kau terima kasih. Tuhan. 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 pun roh Tuhan memimpinmu menyanyikan lagu itu kalau hatimu tidak engkau buka masuk dalam hatimu dan pikiranmu jiwa dan batin semuanya sia-sia saya mau katakan Tuhan itu tidak memaksa bahwa manusia percaya kepada dia Tuhan tidak pernah memaksa bahwa manusia tunduk dan beribadah dan takut kepada dia Tuhan itu maha adil dan maha benar itu makanya orang Israel menyebutnya mukadesu Elohim mukadesu adalah Tuhan yang maha benar dan maha adil Tuhan yang satu-satunya adalah Elohim ekat jadi dia tidak pernah memaksa manusia untuk percaya dan beribadah kepadanya tinggal saudaraku mau tidak percaya bahwa di tempat yang jina ini di tempat dimana saudara dipenjarakan dimana tempat saudara tidak bebas saudara terbelinggu dia mampu membebaskanmu saat ini juga katakan kepada Tuhan dengan suara yang keras seperti suara saya Tuhan katakan yang keras Tuhan 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 yang maha adil Tuhan yang maha meda benar Elohim mukadesu aku mau Tuhan mau bebaskan aku disini Tuhan mau bebaskan aku dari belenggu dosa Tuhan mau membebaskan aku dari kematian untuk selama-lamanya sekalipun Tuhan yang keras katakan sekalipun Tuhan aku dipenjarakan oleh karena kejahatanku melanggar KUHP melanggar undang-undang yang kubuat melalui dewan dan pemerintah tetapi Tuhan aku mau Tuhan Tuhan bebaskan aku sekarang ini lewat hari pasca hari kebangkitanmu dunia merayakan kebangkitanmu dari kematian oleh karena itu aku tidak gentar lagi aku percaya bahwa aku juga gelap ketika datang ajalku Tuhan membangkitkanku dan hidup bersama-sama engkau di pirdaus di syamaib di sorga yang kekal terima kasih Tuhan atas kebangkitanmu biarlah Tuhan membangkanku untuk mati bersama engkau agar aku juga bangkit bersama engkau terima kasih Tuhan inilah doa dan permohonan kami yang sungguh-sungguh dalam ibadah ini engkau merahmati kami dengan kasih setiamu yang tidak pernah ada tarahnya karena engkau mau mati untukku engkau mau berkorban untukku sedangkan engkau tidak berbuat dosa namun engkau datang dalam rupa manusia lebih hina daripada aku untuk menyelamatkan dunia dan aku sendiri terima kasih Tuhan berkati ibadah kami ini dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus Haleluya amin tepuk tangan dulu buat Tuhan saudara mau tepuk tangan untuk Tuhan saudara tahu dia Tuhan itu hidup amin percaya kau saudara dia ada dalam tengah-tengah kita sekarang ini kalau saudara tidak percaya lebih bagus tinggalkan tempat ini Tuhan itu ada di tengah-tengah kita sekalipun mata kita tidak sanggup melihat dia dia ada di dalam hatimu dia ada dalam pikiranmu dia mau menyelamatkanmu sekalipun engkau belasan mungkin puluhan tahun akan dipenjara namun dia mengasihi ingat saudaraku murid-murid Yesus datang dari orang-orang berandal datang orang-orang yang paling hina tukang-tukang tangkap ikan orang mau mengikut dia dia tidak mencari orang yang kudus dia tidak mencari penginjil-penginjil dia tidak mencari pendeta-pendeta imam-imam besar tapi dia mencari murid-muridnya dari kalangan yang paling bawah dari para rahina karena itu saudara kalau murid Yesus datang dari orang-orang berdosa kenapa saudara tidak mau menjadi murid dia kenapa saudara tidak mau menjadi murid dia agar saudara dimuliakan di dunia dan di sorga dalam ibadah kita ini akan saya kembali kepada khutbah-khutbah sebelumnya dimana saat-saat dia akan ditangkap dimana saat-saat dia tahu akan dihakimi oleh dunia dia sudah mengatakan kepada murid-muridnya waktunya tinggal sesaat aku bersama-sama kalian tetapi aku tidak akan pergi untuk selama-lamanya aku akan kembali bersama-sama dengan kalian ada kata-kata yang mengatakan juga tatkala ia juga akan diserahkan kepada serdadu-serdadu dia sudah mengingatkan muridnya akan ada pengkhianatan kepada dia akan ada muridnya menyangkal dia dan akan terjadi penyaliban itu dan tiba saatnya hari terakhir dimana ia memberikan murid-muridnya makan dalam perjamuan kudus dia mengambil roti dan memecah-mecahkan roti itu dan dia membagikan roti itu untuk dimakan dan roti ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan oleh dunia dan engkau jika engkau memakan roti ini engkau sudah memakan dagingku barang siapa tidak memakan dagingku dia tidak akan bersama-sama dengan aku dia tidak satu tubuh dengan aku tetapi barang siapa yang memakan dagingku dia satu tubuh dengan aku dan dia akan hidup untuk selama-lamanya dan Yesus mengambil anggur lalu memberikan anggur itu diminum inilah anggur sebagai darah perjanjian antara aku dan kamu dan aku akan tetap memegang teguh kasih setiaku sampai ajalmu tiba dan aku tidak akan pernah mengingkarinya dan siapa yang tinggal di dalam aku hendaklah ia meminum darahku sendiri siapa yang tidak minum darahku dia tidak layak satu tubuh dengan aku dia tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga karena itu saudara-saudaraku nanti kita mengadakan perjamuan kudus sebelum mengadakan perjamuan kudus untuk memperingati akan kematian dia yang kita salibkan saudara harus melalui pengampunan dosa sebelum saudara diampuni dosamu saudara harus mampu mengampuni orang yang bersalah kepadamu dan setelah itu saudara harus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi saya tidak tahu apakah saudara pernah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi atau belum mungkin selama ini saudara hanya karena orang tuamu kakekmu atau saudara-saudaramu dan sebagainya tetapi Tuhan mau saudara menjadi orang yang secara pribadi menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat jika saudara nanti mau melakukan itu saya akan melakukan pembaptisan kepada saudara-saudara saya baptis saudara dalam nama babak anak dan roh kudus tanda saudara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan arti baptisan nanti juga tanda saudara memulai pertobatan dan meninggalkan segala dosa-dosa perbuatan-perbuatan nama yang saudara yang tadinya hamba dosa menjadi hamba kebenaran tahapan-tahapan ini nanti kita lalui dan saya kembali kepada khutbah yang saya katakan sebelum Yesus lahir dia sudah dibuatkan para nadi karena manusia sudah jatuh di dalam dosa dan manusia tidak sanggup lagi beribadat kepada Tuhan manusia tidak bisa mendengarkan firmannya manusia tidak bisa berkomunikasi kepada Tuhan karena lumuran dosa karena upah dosa adalah maut karena itu pencipta langit dan bumi El Sebaot mengasihi dunia dan segala isinya terutama manusia yang sudah penuh dengan dosa dia datang ke dunia ini dalam rupa rohnya sendiri karena roh Tuhan adalah Tuhan itu sendiri datang dalam rupa manusia dan ini sudah terbukti 2000 tahun yang lalu dia datang dalam rupa yang bernama Yesus Kristus dia lahir dari Bunda Maria dia lahir dari para seorang laki-laki tanpa persetubuhan dan dunia mengakui dan percaya bahwa dia datang dalam kalam Tuhan dia datang dari roh Tuhan dia bukan datang dari benih manusia tetapi janji Tuhan dikenapi dia akan mati untuk manusia dia akan dibangkitkan untuk manusia dia akan naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi manusia dan dia akan datang ke dunia ini kembali untuk menghakimi manusia yang hidup dan yang mati seperti yang saya katakan dia adalah Tuhan yang maha adil Tuhan yang maha benar elmu kadesu maka tidak semua manusia diselamatkan manusia yang diselamatkan harus manusia yang satu tubuh dengan dia setia sampai mati memegang perjanjiannya dan menjalankan segala kita-titahnya mungkin dari kecil saudara sudah sering mendengarkan firman ini dari sejak saudara sekolah minggu dan sebagainya dan semua katakan kalau hanya mendengar firman Tuhan belum bisa kalau hanya membaca firman Tuhan belum bisa tetapi saudara harus merenungkannya secara dalam-dalam maka itu dikatakan Raja Daud renungkanlah firman Tuhan siang dan malam agar engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak pernah layu daunnya dan apa saja yang saudara perbuat berhasil itulah orang-orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam saya tidak tahu berapa firman Tuhan yang saudara bisa sebut sekarang ada 50 firman Tuhan yang bisa ada 40 firman Tuhan yang bisa saudara renungkan tidak ada, ada 30, tidak ada, 20 ada ada 10 firman Tuhan yang bisa saudara renungkan tidak juga ketahuilah sejauh mana saudara menjadi seorang Kristen ketahuilah saudara sejauh mana sebagai orang yang beragama semua orang beragama mengetahui, mengatakan ada firman yang hidup buat apa firman yang hidup tanpa direnungkan saya bisa pastikan kalau saudara tidak bisa merenungkan firman Tuhan hanya 10 saja berarti saudara hanya mendengar, mendengar, membaca dan membaca tidak merekat di dalam hati dan pikiranmu tidak merekat dalam rohmu itulah yang disebut remak firman yang sudah menjadi remak apabila saudara apa yang saudara dengar apa yang saudara baca sudah menyatu dalam darahmu sudah menyatu dalam tubuhmu dan inilah yang saya mau minta kepadamu dalam ibadah penjara ini ini luar biasa kalau saudara mendengarkan firman Tuhan di penjara lebih daripada saudara mendengar firman Tuhan di gereja-gereja lebih daripada firman Tuhan yang saudara dengar dari orang tuamu dari kakek nenekmu daripada keturunanmu tetapi saudara dalam keterpurukan saudara dalam keadaan terbelenggu saudara dalam kacau firman Tuhan disampaikan kepadamu karena itu saudaraku jangan sia-siakan waktumu di penjara ini jangan sia-siakan waktumu dalam kerangkeng ini yang saudara tidak bisa keluar satu langkah pun dari tempat ini saudara tidak punya hak siapa yang bisa membela mu keluar satu langkah dari tempat ini tanpa izin daripada polisi karena saudara terbelenggu dan polisi juga menjalankan amanat undang-undang dan apabila saudara berontak kakimu akan ditembak agar bisa jangan melangkap kalau saudara masih berontak jantungmu akan bisa ditembak lalu mati karena itu saudara adalah orang yang tertawan saudara harus tunduk kepada undang-undang negara yang saudara sendiri buat tetapi sekali lagi apa yang saya katakan tadi Tuhan Yesus Yesus yang sudah mengalahkan maut dia yang sudah naik ke surga yang sudah ada sekarang ini bersama kita dalam rupa rohnya wujudnya memang nanti kita tunggu dia akan datang sebagai manusia seperti dia terangkat sebagai manusia ini banyak orang keliru seolah-olah Tuhan yang mati Tuhan tidak pernah mati yang mati manusia yang sudah mengalahkan maut ini bolak-balik saya bilang dengan tegas jangan katakan Tuhan Yesus mati yang mati adalah Yesus jangan katakan Tuhan Yesus menjadi hakim yang menjadi hakim adalah Yesus itu sangat berbeda kawan amin amin jadi jangan katakan Tuhan Yesus mati tidak yang mati adalah Yesus jangan katakan Tuhan Yesus bangkit yang bangkit adalah Yesus jangan katakan Tuhan Yesus naik ke surga karena surga dan bumi Tuhan Yesus miliki Karena dia sama dengan Bapaknya disuruh Jadi Penghayatanmu tentang dia jangan lupa Dia adalah Tuhan dan manusia Tuhan dan manusia Sebagai manusia Dialah yang mati Sebagai manusia Dialah yang mengalahkan maut Sekalipun Tuhan Bersama dia waktu dia mati Waktu dia menjadi jasad Juga bisa Tuhan disitu Karena Tuhan juga bisa Di dalam kubur Bukan seolah-olah Tuhan itu hanya di sorga Di perut bumi ini pun Tuhan bisa berada Jadi saudara harus iman Kalau Yesus mati Tuhan juga ada bersama-sama dia disitu Dan Tuhan itu juga Membangkitkan dia Dari kematian Dan Tuhan sendiri juga Memampukan dia naik ke sorga Dan Tuhan sendiri Juga bersama-sama dia Manusia yang sudah diberikan kuasa itu Di sorga dan di bumi Untuk nantinya datang Kedua kali ini Berupa Manusia Makanya dia datang Kedua kalinya Bukan berupa Tuhan pencipta Langit dan bumi Tidak Berupa manusia Seratus persen Yang sudah mengalahkan maut Yang kepadanya diberikan Kuasa di sorga dan di bumi Dan bersama-sama Saudaraku Nanti Jika mati di dalam Tuhan Menghakimi manusia Amen Menghakimi malaikat juga Jadi betapa berharga Dirimu kawan Jangan Berharga Jangan Kamu kira sekarang Ini sudah segala-galanya Berakhir Saya di mana-mana Penjara Saya katakan Kalian adalah Mutiara Mutiara Kalian adalah Padi-padi Yang menguning Yang sedang Mau dituai Kalau saudara mau Kalau saudara mau Kalau saudara tidak mau Tuhan tidak Pernah memaksa Bahwa saudara Mau dituai Dimasukkan dalam Lumbung Kerajaan Tuhan Itu kembali Kepada dirimu Maukah engkau Menjadi mutiara Mutiara yang berharga Maukah dirimu Menjadi Padi-padi Yang dituai Untuk lumbung Tuhan Jika mau Saudara harus Mengakui dia Bukan hanya Mengakui dia Sebagai Tuhan Dan juruselamatmu Saudara harus Bisa Meminta Pengampunan dosa Dan sebelum Dia mengampuni Dosamu Dia tidak Akan pernah Mengampuni Jika engkau Masih Menyimpan Dosa Orang lain Jika engkau Tidak mampu Mengampuni Orang yang Bersalah Kepadamu Tuhan Mupun Tidak akan Mau memberi Pengampunan Kepadamu Saya tidak Usah panjang Panjang Khutbah saya ini Karena Saudara Saya yakin Sudah Kristen Keturunan Keturunan Dari Nenek Moyangmu Daripada Bapak Mamakmu Saudara Saudaramu Bisa saja Kristen Tetapi Belum tentu Saudara Pernah mengenal Dia secara Pribadi Betul-betul Mengenal Dia Seperti Melebihi Orang Mengenal Satu sama Lain Coba Baca Pertama Korintus 13 Ayat 12 Bisa cepat Karena Sekarang Kita melihat Dalam cermin Suatu Gembaran Yang Samar Sebentar Karena Sekarang Kita melihat Dalam cermin Dalam rupa Yang Samar Samar Tetapi Kita Nanti Melihat Muka Dengan Muka Sekarang Aku Hanya Mengenal Dengan Tidak Sempurna Sekarang Aku Tidak Mengenal Dengan Secara Tidak Sempurna Tetapi Nanti Aku Bukan mengenal Dengan Sempurna Tetapi Aku Nanti Akan Mengenal Dengan Sempurna Seperti Aku Dikenal Saudara Tahu Tidak Artinya Tidak Semua Orang Bisa Menghayati 100% Ayat Bapak Dan Mama Masih Hidup Ada Yang Sudah Enggak Sudah Pergi Kalau Kita Lihat Apa Yang Dikatakan Firman Tuhan Disini Tidak Satu Manusia Satu Dengan Yang Lain Mengenal Dengan Secara Sempurna Bahkan Mama Dan Bapak Opung Burumu Dan Opung Burimu Sekalipun Mereka Suami Istri Mereka Satu Sama Lain Tidak Mengenal Secara Sempurna Termasuk Saudara Abang Beradik Ya Dan Sebagainya Dipastikan Tidak Mengenal Secara Sempurna Di Dulu Tetapi Dijanjikan Nanti Di Sorga Itu Maksudnya Kita Mengenal Satu Sama Lain Ini Banyak Orang Tidak Menghayati Dan Tidak Memperhatikan Ayat Ini Di Dunia Ini Sudah Dipastikan Tidak Mengenal Karena Apa Mengerti Nggak Saya Mendapatkan Pengajaran Ini Bukan Dari Orang Lain Saya Mendapatkan Pengajaran Ini Dari Hikmat Tuhan Yang Datang Kepada Saya Karena Tidak Satu Manusia Pun Satu Sama Lain Jujur Dalam Kehidupannya Tunjukkan Sama Saya Amin Amin Siapa Yang Sudah Punya Istri Sudah Belum Punya Pacar Sudah Pernah Pacaran Eh Jangan Bohongi Saya Sudah Pernah Pacaran Sudah Kita Yang Tahu Bisa 100% Kita Jujur Sama Istri Kita Janganlah Dulu Masalah Percintaan Yang 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 Sangat Tabu Masalah Uang Masalah Membagi Sesuatu Dan Masalah Hal-Hal Lain Karena Tuhan Tahu Bahwa Di Dunia Ini Tak Satu Manusia Pun Jujur Tetapi Nanti Kalau Manusia Sudah Menyerahkan Diri Kepada Tuhan Manusia Sudah Diproses Ibarat Mutiara Yang Sudah Diproses Emas Tua Yang Sudah Diproses Perak Yang Sudah Dipakar Berurang Kali Baru Murnia Baru Mengalami Kemurnia Jadi Tuhan Memproses Dulu Di Dunia Ini Setelah Semua Orang Yang Ada Dalam Kawanan Sorga Itu Pastilah Mereka Mengenal Satu Sama Lain Hanya Disana Nanti Orang Bisa Mengenal Oh Sipolan Oh Sipolan Oh Sipolan Kalau Dunia Ini Penuh Panggung Panggung Sandiwara Itu Lagu Yang Sering Dinyanyikan Dunia Ini Panggung Sandiwara Saya Tidak Usah Panjangkan Ini Saudara Ingat Sairnya Punya Peranan Masing-masing Dan sebagainya Tetapi Percayalah Tak Seorang Pun Bisa Mengenal Secara Sempurna Entah Dia Suami Istri Karena Apa Jawabannya Dipastikan Karena Satu Sama Lain Tidak Tidak Yang Terbuka 100% Ada Saja Yang Disimpan Entah Itu Menyangkut Uang Entah Itu Menyangkut Percintaan Entah Menyangkut Hal-hal Lain Dan sebagainya Tidak 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 Akan Sanggup Manusia Untuk Boleh Sempurna Nantinya Harus Melalui Tahapan 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 Yang Tuhan Lakukan Dalam Penggodokan Oleh Firman Tuhan Atau Kuasa Ruh Tuhan Kepada Seorang Manusia Yang Sudah Diprosesnya Menjadi Anak Anaknya Dalam Satu Kawanan Dumba Orang Yang Sudah Satu Tubuh Dengan Dia Maka Orang Orang Inilah Nantinya Boleh Menjadi Satu Tubuh Dengan Dia Siapkan Dulu Kita Satu Lagu Sebelum Saya Lanjut Kita Bernyanyi Satu Lagu Dulu